Bab 98, Bukti yang Jelas Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka, tidak akan meninggalkan agamanya, sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Yaitu, seorang rasul dari Allah Muhammad Pisbi upon him, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Dan tidaklah berpecah bela orang-orang yang didatangkan Al-Kitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga, ADN yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridah terhadap mereka dan mereka pun ridah kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.